suut suut eh masih rollback belum ganti selamat siang guys sekarang jam 12.39 gue lagi mau test ride motor lagi ini R6 kan? oh bukan? iya gue kira gue mau test ride R6 oh bukan tapi mimpi lu R6 tour first impression naik motornya lebih tinggi dari ninja gue joknya terus suspensinya gini banget tuh yang punya sering modus tuh kalo bonceng cewe di belakang sering rem-rem mendadak gitu ikutin gue jangan ketinggalan lu wah klaksonnya gitu posisinya bungkuk sih dibanding ninja soalnya pantat motornya lebih naik depannya lebih turun gitu alam moge spionnya posisinya fine cuman quality glassnya kurang bagus kayak pinggir-pinggirnya tuh kesannya kayak plastik melewat gitu gak tau napa gila motor gua berisik banget ya koplingnya di ujung banget terus levernya sih lebih kurus dari ninja lebih apa ya gak so well built yang punya ninja sih kita coba tarik ini remnya beneran bouncy banget ya apa karena suspensinya? kayaknya suspensinya terlalu empuk lebih buat di kota ya kayaknya tapi suspensi belakang ini empuk banget loh terus stangnya lebih ke dalam dari punya gua kalo punya gua stangnya lebih gimana ya lebih melebar kalo ini lebih kayak lebih kayak huruf V gitu dua-dua stangnya ini knopotnya juga masih tandar ya karena temen gua mau ganti katanya tapi gak ganti-ganti ini kayaknya asik juga ya pake motor gini di dalam kota ini lebih ramping kalo dibanding ninja sih terus bagi yang pengen punya moge tapi belum kesampean posisinya buat latihan deh gua bilang lah ya soalnya gua pernah nyoba R6 R6 tuh lebih kayak u ekstrim kalo ini kan kayak adeknya lah ya desain cue-nya juga banyak diambil dari R6 daerah fairing sininya menurut gua hampir persis sama R6 R6 waktu itu yang gua coba juga lampunya keliatan gini dari belakang sarung tangannya sama gua sama dia gak janjian loh ya wah ini kalo gak biasa sih remnya rada bahaya nih kalo nge-remen didadak tuing tuing gitu shocknya lebih empuk uh, asep, 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 asep udah, udah Tapi ini bener deh, serius deh Ini buat latihan punya Moge Posisinya mantep banget nih Sebelum ini fairingnya kan Rendah banget Jadi kayak Moge bisa pake clip-on yang low gitu Tanky-nya juga low Dibanding pinggang lo ya Kalo Ninja masih rada naik, Ninja Carbo gue Ini motornya masih basically Standard banget lah ya, paling diganti cuma apa sih Tempat plat nomor doang Di video-video test ride gue Gue usahain cari motornya Yang se-standard mungkin sih Biar relatif sama, kalo udah dimodifkan Pada umumnya kan Beda-beda, coba cornering Wah, zero Dari looks-nya sih Jujur aja Secara pribadi gue kurang ya Soalnya Kayaknya sih dari segi Apa ya Kayak fairingnya tuh Kesannya dari awal ini Opini gue dari awal R15 keluar ya Dari awal gue liat gambarnya tuh Gue mikir kayak Kok itu fairingnya Kesannya kayak fairing aftermarket gitu Masangnya kayak Kebawah banget dari bodinya Gak tak kenapa ya kayak gitu Terus windshieldnya pendek banget nih Kalo lagi narik Lagi narik Kayaknya nunduk Tuckin buat iniin angin Gak guna deh Kalo dituckin Gak ketutup sama sekali Mungkin emang lebih city bike Gak perlu sampe Ngebut-ngebut kayak gitu Instrumen cluster-nya Udah digital Separuh digital Tapi Sepi ya Cuma ada speed Odometer itu yang Kilometernya Terus Sama meteran bensin Padahal pada umumnya motor Yang udah digital yang baru-baru kan Udah ada at least ada jamnya lah ya Jadi kalo lo telat Ngantor atau ngampus Atau sekolah Gak perlu Ribet-ribet Pake jam dulu Langsung ada built-in Getar banget Rasanya Oh iya Terus ini tanknya Keliatannya slim banget Jadi lo bisa Bener-bener ngegrip Pake pahalu Lagi-lagi dibanding Sama ninja gue ya Wah tanjakan Kuat gak nih Let's go Coba narik Masuk netral Sialan Rem belakang Not bad lah ya Standar Kayak motor-motor lain Merah-merah Merah Merah Kayaknya kalo buat di kota Enak deh Tapi ini menurut gue Terlalu empuk anjing Terlalu empuk lah Iya beneran deh Kayak jadi lo Kalo motor terlalu empuk Handlingnya kurang Karena lo kalo belok Kayak terlalu gitu-gitu Kalo ini kayak mentul-mentul gitu Kayak trampolin Kayak trail anjing Suspensinya Oh iya ini Hari ini totally sponsor Sama temen gue Ini flanel gue beli dari dia juga Tarikannya kurang sih Menurut gue Kalo buat lurus-lurus Sepi Tapi buat di kota Gen ya cukup lah Terus Spionnya Mirip banget sama Spion CBR yang lama ya Yang CBU Kayak lebar gitu Temen gue juga Parah dia Biasanya gak pake Spion Dilipat Gara-gara katanya Susah nyelip Pelanggaran Enak udah ada ini Yang buat ngedim Motor gue belum ada Tapi riding positionnya Gue suka sih Rasanya lebih sporty Tapi ini levernya Sangat disayangkan Ini kualitasnya kurang lah Menurut gue Wah Mau nyelip Grogi Spionnya Bentuk belakangnya As you know Kayak Cobra gitu kan Ngambil lagi dari R6 Mirip-mirip R6 lah ya Cuman Body belakangnya Cuman agak lebar banget menurut gue Lebar gitu deh Udah nge-lag Udah RPM Gauge-nya Baru naik Baru naik Gue masih napak Kita coba tarik lagi Tuh gak ketutup sama sekali Aneh banget Pasisinya Porsche Damn Masuk netral mulu Gue gak biasa posisi Gear Ininya Lebih naik Dari punya gue Tuh Bouncy-bouncy banget Dari tadi belum nyentuh 100 deh kayaknya Gue gak tau deh Tapi ya posisi kayak gini Hover Kalo gue touring misalnya Enak atau enggak Pegel atau enggak Punggungnya Comment deh bagi yang Pengguna R15 Yang sering jalan jauh Maybe Bensin Logikanya sih harusnya Irit Karena 150 Satu silinder Ini juga kebetulan Melopotnya belum Belum diapa-apain Basically Harusnya sih irit Lampu kuning Oke Takut banget gue Soal lampu kuning Tenda-tenda Tapi ya Kesimpulannya Kayaknya overall Ini motor buat kota Lumayan enak Tapi maybe Gue kurang rekomen Buat orang yang Gue nih tinggi gue 175 Terus gue merasa Ini pas banget Kaki gue Napaknya pas banget Yang gak tau ya Akuran orang kan beda-beda Tapi buat gue pribadi Pas Buat kota sih Cukup ya Menurut gue Kota Jakarta Terutama Kota macet Uh Kalo belok Stangnya nempel tanky Bahaya tuh Kalo buat muter balik Ya tadi Kagok Buat city Gue suka posisinya Sedeng lah Cukup Luxnya Buat pemula Si Pasti seneng ya Kalo dikasih motor kayak gini Dia cocok sih nih Buat bikin air bike Disini ya Shit apa itu Kalo gitu kayaknya Itu dulu dari gue guys Test ride Air 15 ini Jangan lupa like Comment Share video gue Ke temen-temen Terus Jangan lupa subscribe Wih ya guys Makasih banget Subscribers gue Tadi udah hampir 600 Udah 590 Sekian That's freaking insane Thank you guys Kalian emang luar biasa Dan ya Oke lah Until next time guys Jappru 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 Jappru